Sebuah video menjadi viral saat anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Timur memberhentikan pengendara motor berboncengan tiga. Ternyata seorang diantaranya sudah meninggal. Polisi memastikan jenazah yang dibonceng motor dalam video viral adalah jasad Haji Madek, warga Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sebuah video pengendara sepeda motor di stop polisi ramai diperbincangkan di media sosial. Pengendara motor diberhentikan polisi karena ada tiga orang di satu motor dan belaju dengan kecepatan tinggi. Salah satunya terlihat terkulai lemas. Saat ditanya, pengendaranya mengaku satu pria yang dibawanya sudah meninggal. Peristiwa itu direkam oleh salah satu anggota Sat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur pada Senin Siang di ruas Jalan Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat itu, empat anggota Sat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, yakni Brigadir Chandra, Brigadir Arisa Frizzal, Bripka Andi, dan Bripka Mehmet, sedang melaksanakan patroli. Jambi, korban minta diantar pulang ke Kuala Jambi dengan menggunakan dua sepeda motor. Dua sepeda motor, korban berbonjengan di depan, di motor yang depan. Dalam perjalanan sampai di Simpang Garuda arah ke Kuala Jambi, korban mengeluh sakit perut dan ingin buang air kecil. Kemudian motor berhenti dan setelah buang air kecil, karena kondisi korban yang lemas, istri korban pindah ke motor yang depan. Dan berbonjengan tiga, dan dalam perjalanan korban meninggal dunia. Dari keterangan keluarga korban kepada polisi, akhirnya diketahui bahwa almarhum bernama Haji Madek. Sejak beberapa hari terakhir, ia berada di rumah keluarganya di desa Pematang Rahim dalam kondisi sakit sesak napas. Keluarga yang mengetahui hal tersebut kemudian membawa pulang ke rumahnya di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggunakan sepeda motor metik berbonjengan tiga. Saat dibawa pulang, Haji Madek masih hidup. Namun, di tengah perjalanan, Haji Madek menghembuskan nafas terakhir. Oleh polisi, jenazah kemudian dibawa dan diantarkan ke rumah duka yang jaraknya 20 km menggunakan mobil patroli. Nogroho Kusumawan, Jambi